Hai baking lovers, di cuaca panas kayak gini enaknya bikin minumannya yang seger Kali ini aku mau bikin es teller kekinian, ini tuh beda dari yang lain Yuk langsung aja kita buat Ini nih yang bikin beda, aku pake agarose, puding instant tanpa dimasak Disini aku pake rasa mixed berry, cukup diseduh dengan air panas 400 ml Nah maksimal boleh sampai 500 ml Cuman aku mau teksturnya disini agak padat, jadi aku pake 400 ml Nah tinggal diaduk-aduk aja sampai gulanya larut Setelah itu kita pindahin ke wadah untuk dicetak, lalu diamkan sampai mengeras Nah untuk varian rasa yang kedua, aku pake agarose rasa mangga Nah yang mau samaan, kalian bisa beli produk agarose di Shopee atau Tokopedia Untuk linknya kalian bisa cek di kolom deskripsi Nah airnya sama ya, 400 ml setelah gulanya larut, pindahin ke wadah Kalau udah mengeras kayak gini, tinggal dipotong kecil-kecil aja sesuai selera Terus kalau udah selesai, kita sisihkan Selanjutnya kita siapin kuah susu, kita pake susu evaporasi, 1 kaleng Tambahkan 200 ml susu cair full cream Kental manis 100 gram atau sesuai selera Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata Sekarang kita tinggal masukin semua kondimennya ke dalam gelas Yang pertama masukin agarose mangga, lalu puding agarose mixed berry Kemudian buah alpukat, aku pake 1 buah Pengganti kelapa muda, aku pake nata de koko aja Terus ada buah nangka Terakhir biji selasi Terus masukin kuah susunya Nah ini aku udah campur dengan sedikit es batu Satu resep ini jadi 7 gelas seperti ini Bisa tahan 3 hari di lemari es Nah ini aku udah tempelin stiker, biar menarik untuk dijual Nah ini aku udah pindahin ke mangkuk Yuk kita cobain Liat deh, kuahnya kental dan creamy Rasa dari kuahnya itu beda banget dari yang lain Rasanya itu seger banget dari agarose mixed berry dan mangganya Terus ditambah dengan buah seger Bikin rasanya itu luar biasa enaknya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini